Generasi yang telah mendahului kita Generasi yang terbaik di umatnya Nabi kita Muhammad SAW Mereka telah keluar dari ujian-ujian hidup di dunia ini Setelah diperlihatkan di dunia menjadi orang pemenang Orang yang paling berbahagia Maka dia keluar dari kehidupan dunia yang penuh dengan ujian ini Sebagai seorang pemenang Barakallahu Fiko Mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah SWT Ternyata upaya mereka Generasi yang terbaik ini Kemudian generasi yang terbaik keberikutnya Generasi yang terbaik keberikutnya Dengan ilmu agama Telah menjadikan dunia ini sebagai jannah Sebagai surga Kata Syekhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam jannatul akhirat Surganya di akhirat Kecuali dia harus menjadikan dunia ini sebagai surga Dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya akhirat Kecuali dia harus melalui surga dunia ini Loh Gimana Menjadikan dunia ini sebagai surga Beliau kemudian menjelaskan Bahwa surga dunia itu Di saat engkau memiliki ilmu tentang Allah SWT Di saat engkau bermakrifah kepada Allah SWT Inilah dia Gambaran surga dunia itu Barakallahu fikam Sehingga apapun yang terjadi di dalamnya Semuanya dikaitkan dengan Allah SWT Dikembalikan kepada Allah SWT Meminta jalan keluarnya kepada Allah SWT Bukankah orang yang seperti ini Adalah orang yang paling inshirahu sodar Orang yang paling lapang dadanya Barakallahu fikam Orang yang paling tenang dan tengteram di dalam hidup Di saat dia mengembalikan semuanya kepada Allah SWT Dengan pengetahuannya Barakallahu fikam Dia yang paling tenang Di saat orang dirundung oleh kegelisahan dan ketakutan Dia orang yang paling inshirahu sodar Dia orang yang paling inshirahu sodar Lapang dadanya Dalam ketenangan Dalam ketentraman Dalam kebahagiaan Dalam kegembiraan Inilah dia Kehidupan surga di akhirat Sampai para ulama mengatakan Kalau surga itu Seperti ini gambarannya Dia dalam ujian Tapi tetap tenang Dia dalam cobaan Tapi tetap tentram Berganti musibah Datang pada dirinya Dia tetap berada dalam kondisi lapang Dada menerimanya Kalau kehidupan akhirat itu Artinya surga di akhirat Demikian jiwa kita Betapa nikmat kehidupan akhirat itu Jadi ini gambaran Menjadikan dunia Sebagai surga Di saat seseorang Membawa ilmu agama Untuk mengelolanya Baratollahufikum